selamat menikmati ada budget, tanpa dana ya ada dana cuman sedikit lah jadi 1 juta dibagas mas oke, kebanyakan orang berpikiran video yang bagus itu adalah video yang gambarnya jernih ya kalau itu sinematik tanpa audio seperti ini gak masalah ya, tapi perlu kalian ketahui kalau untuk vlog, untuk video video konten gitu, paling gak kalau kualitas video kalian oke tapi suara kalian seperti ini ya nanti didi dosa itu sama aja karena orang akan melihat wajah kalian tapi gak ngerti apa yang kalian bicarakan tapi, jika kalian memiliki kualitas video yang buruk seperti ini tapi kualitas audio kalian keren seperti ini, gak keren gak ya standard lah ya, standard audio ya standard audio orang akan asik dan seru melihat video kalian menyimak video kalian karena ya mungkin wajah kalian gak begitu penting untuk orang yang dilihat ya, karena akan nyaman mendengarkan apa yang kalian bicarakan dan bagaimana caranya kalian membuat sebuah video dengan kualitas kalau dia yang menarik tapi dengan budget yang minim ya paling gak di bawah 500 ribu atau 500 ribu lah paling mahal oke, yang perlu keren siapkan adalah yang pertama kalian harus menyapkan sebuah kamera jelas yang gak harus kamera DSLR kalian bisa pakai kamera handphone kalau ini biasanya pakai handphone kadang juga pakai S&C, juga pakai mirrorless kadang juga DSLR juga kaya men aku pincah DSLRnya pincah oke, yang biasanya kamera saya gunakan disini adalah kamera DSLR Canon Air 700D ya seperti ini tapi ini bukan punya saya, ini punya temen ya orangnya juga kesana tapi kameranya sama 700D tipenya sama tipenya sama, kalau kamu apa serinya 500D ya, 550 oke, kebanyakan orang seorang vlogger dia gak memperdirkan audio dari begitu dia merekam dengan vlog seperti ini dia akan menggunakan kualitas audio audio dari kamera bawaan internalnya, internal bawaan ya, it's okay it's okay gak masalah tapi kita perlu ketahui bahwa audio di kamera itu kurang kurang apa ya, kurang kurang oke lah ya, tidak bisa menyaring noise ya, ketika kalau ada suara angin seperti ProBolingo sekarang ini cukup pencang ya ini akan ada suara blablabla apa sih begitu ya, apalagi kalau dibawa lari dibawa lari seperti itu nah, tipsnya adalah yang pertama kalian harus menggunakan microphone tambahan atau biasa mic, atau kalian bisa pakai clip on atau kalian bisa pakai headset kalian di handphone ya atau biasanya kita ada yang menggunakan handphone jadi kita pakai aplikasi perekam suara di sini kalian bisa bawaan bisa di playstore ya kalau kamu pakai apa kamu asli yang itu pakai mic sih oh iya, dia pakai mic sekipun pakai handphone tetap pakai mic eksternal tapi karena kita nggak punya waktu itu nggak punya mic untuk merekam audio jadi aku pakai handphone, aku gunakan aplikasi bawaan dan suara cukup oke kalau kalian tahu shooting martas disk yang episode 2 itu parodinya aku menggunakan mic camera waktu itu handphone ku masih asus ya jadi aku pasang ke monopod seperti ini speed tripod lah ya aku buat seperti jadi kelihatan profesional iya 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 padahal dia pakai handphone padahal dia pakai handphone dan soalnya oke juga lumayan nah terus yang kedua kalau kalian sudah punya cukup budget untuk membeli mic kalian bisa menggunakan mic shotgun ya cuma terlalu besar sih terlalu panjang sih terlalu panjang kamera yang seperti ini ini nanti di kita ancapin ke kameranya masukin jadi biasanya kita seperti ini hahaha berarti kita seperti ini pakainya ya nah cuma di mic shotgun seperti ini merk sure tipe KSM99 999 disini ada dua mode satu tombol tapi ada tiga pilihan yang pertama off yang kedua normal yang ketiga tele bedanya adalah kalau normal kepekaan suaranya hanya mencapai lingkungan sekitar paling tidak jari 2 meter lah tapi kalau ini tele dia bisa lebih jauh lebih jauh dan biasanya kalau shooting film film paradox film kontrakiller kita pakai mic ini kita selalu pakai mic ini karena kepekaannya lumayan kalau buat shooting film lebih baik pakai shotgun pakai shotgun dan kelemahannya adalah dia tidak menyediakan soket untuk jack jack 3,5 jack audionya yang besar seperti ini ini yang biasa ini biasanya mancep apa ya di sound system lah di sound system lah ya dan kita harus membelikan yang seperti ini aku sudah beli yang dari yang biasa yang hitam ya waktu itu dari karet dari plastik ya tapi tidak masuk kalau tidak masuk kalau tidak masuk kalau tidak masuk jadi aku harus belikan yang ini yang dari metang dari logam harganya ya cukup Rp6.000 jadi ini harganya sekitar waktu itu aku beli sekitar Rp500 kamu juga punya kan ya punya tapi lebih pendek dari ini dikit dan harganya lebih murah dan itu sama ya kualitasnya sama ya punya ironi KSM 888 punya aku KSM 99 lebih panjang dan kabelnya pun sama sama kita dapat kabel panjang 5 meter ini aku potong sendiri aku rakit sendiri aku rakit sendiri temen sih rakit sendiri oh ya dia gerain dirakit sendiri enggak nanti kita kata seperti apa kekuatan apa kualitas dari audio shotgun Shure KSM 1199 ini yang jelas nanti keluarnya suaranya mono tapi aku edit ke stereo jadi gak ada gak aku edit kualitasnya cuma mono ke stereo aja yes nah kemarin aku dapat satu mic aku baru dapat satu mic yang cukup terkas apakah itu? karena aku sempat tanya ke temen-temen kamu juga pakai mic ya aku juga sering pakai mic kamu kualitasnya cukup oke micnya cukup keren dan harganya cukup murah di bawah 500 ribu mic apa gak itu? Boya BYMM1 ini micnya ya kenapa aku suka dengan ini yang pertama dia gak menggunakan baterai yes jadi langsung langsung jadi kalian gak bingung ngecas baterai gak bingung indikator baterainya takut habis ya jadi kalau ini kan dia menggunakan baterai A2 resikonya juga kelemahannya dia gak ada indikator dia hidup atau nyala eh dia hidup atau mati eh dia nyala atau enggak jadi kadang sering kejadian aku nge-record kehabisan baterai kehabisan baterai gak tau aku terus aku terus record aja ternyata adunya gak masuk ayalah yaudah akhirnya gimana lagi untungnya gak dibutuhin juga tapi kalau ini aku suka banget kenapa karena pertama kecil simple buat block enak juga simple buat block enak dan gak pakai baterai cuma satu kelompanya apa ya gak ada indikator nyala ya gak ada indikator jadi kita tapi pasti masuk sih sebenernya pasti masuk dan suaranya pasti masuk dan disini juga terdapat dan juga ada apa nya nih dead cat nya jadi kayak bulu-bulu gitu jadi kalau ada noise entah itu angin atau suara yang gak diperlukan itu bisa sedikit disaring dengan dead cat disini ada bulu-bulu by the way kita mic nya ini dosnya kosong mic nya kita pakai jadi inilah kualitas audio dari mic boya by m1 jadi aku rasa kamu yang perlu jelasin karena kamu sering pakai ya kelebihan dari mic ini juga dari satu paket pembeliannya itu ada dua kabel pak yang satu kabel itu bisa kita konekkan ke handphone atau jack handphone ya yang satu kabel lagi bisa dikonekkan untuk jack kamera laptop atau yang lainnya jadi kita udah gak bingung-bingung lagi kalau pun mau vlogging pakai handphone kita gak usah beli apa itu lagi konektor nya ke jack audio handphone lagi jadi udah disediakan oleh dalam satu paket pembeliannya gitu ya dan ini juga cukup ya pokoknya harga murah kualitas Rude boleh boleh diadu lah aku sempat review di youtube katanya kualitasnya hampir menyamai Rude yang video mic yang video mic mic me ya itulah ya sama cuma kecilnya sedikit lebih Rude ya tapi kualitas satunya ya 11-12 lah gak beda dari ini dan ya yang jelas kalian bisa cari Boya B-Y B-Y M-M-1 Boya B-W-M-1 B-Y 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 M-M-1 simple sih yang paling penting itu simple kita juga ada petas ya kita petas ya juga ada pocketnya jadi dia dapat pocket kecil gitu yang cukup untuk ukuran mic dan aksesorisnya jadi kita bisa bawa praktis kemana-mana gak perlu bawa sama boxnya gini gak usah ya jadi kita gak perlu ribet-ribet bawa 2 tas ya daripada pakai mic yang seperti ini ya akhirnya kita punya akhirnya Isoku punya mic yang ya tapi tetep lah kalau bikin film saya pakai ini lebih prefer film lebih kelihatan pro kelihatan kelihatan pro ya bukan pro dan kita akan coba tes mic apa tes mic ini kita bandingkan menggunakan sure terus kamera kameranya tetap sama kameranya sama kita pakai mic internal camera kalau kita pakai ini pakai sure KSM 88 KSM 1199 dan Boya Boya M1 kalian bisa tes lebih bagus kalau aku sih kayaknya bagus Boya gitu tapi harganya lebih mahal ini sebenarnya karena lebih besar kita akan coba jadi kita sudah menyiapkan talent kita Marta untuk mengecek 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 membandingkan membandingkan oke mungkin nanti Marta akan nyanyi atau apa ya aku khawatir micnya rusak pak masih baru pak oke kita tes yo halo semua ketemu lagi dengan aku Marta kalian sudah tau channel ini kan eh ya channel ini tapi kontennya Marta's Day pasti kalian udah tau kan kan halo semua ketemu lagi dengan aku Marta kalian sudah tau channel ini kan ya channel ini lah ya kalian sudah tau kontennya namanya Marta's Day ya itu ya apa ya ngomong halo semua ketemu lagi dengan aku Marta di channel ini coklat production dan ini kontennya Marta's Day lho udah selamat menikmati